Salah saya apa ya Tanta? Renna kan juga udah tau kalau papanya dia itu ya... Nino kan? Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Alyar Saroka, pemeran Aldebaran Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di NCTI Kayaknya kita telat, acaranya udah selesai kali ya Tapi ada kesempatan buat ketemu Renna gak ya? Cuman aku takut dia masih nolak aku apa gak ya? Kayaknya gak enak deh Nino, lebih baik kita pulang aja ya Aku masih berharap ketemu dengan Renna Ya, apapun reaksinya nanti Sus, aku mau duduk di sambung sus Nanti, coba, coba, coba Gak bisa, gak bisa Aduh, aduh, terus terletik disini Nah gitu Kalau dua-duanya kita disini nanti gak bisa goyang nih, ayunannya Hehehe Hehehe Hmm? Ma, sebentar ya Ma Eh, Nuh, Nuh 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 Yaaaa Iyaaa Sena 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 Sena, apa kabar? Baik, Om Eh, Rena, Rena, Rena jangan lari Rena jangan lari, nanti jatuh Rena, Rena Padahal aku cuman Cuman pengen dapet pelukan aja dari Rena Karena itu bisa nenangin aku, mah Udah no, udah no Kamu jangan maksa yang Rena, ya Nanti dia makin benci sama kamu, makin gak suka Udah sabar dulu, ya Gak boleh dipaksa anak kecil Aduh, dia masih lari lagi Rena, jangan lari, aduh Nih, 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 Nih Senang ya, Pak Hari ini acaranya berjalan dengan lancar Iya, along dulu, men Emang deh, Pak Rendy tuh benar-benar juara Kalau soal organizing acaranya Pak Alden juga keluarga Bener-bener all out Enggak lah, Vel, biasa aja Saya hanya ingin memberikan yang terbaik aja Buat Pak Alden keluarga semuanya Ayo Pak Rendy, saya turut senang deh Pak Rendy sekarang udah membuka hati lagi Cantik Semoga segera disegerakan ya Pak Felix, ayo kita balik lagi ke kantor Ah Pak Rendy, kalau gitu saya sama anak-anak balik ke kantor duluan ya Pak Oh iya, iya Hati-hati ya semuanya Makasih loh udah datang Sama-sama Pak Mari Pak Mari Pak Mari Pak Rendy Mari Pak Rendy Di, udah jam segini loh Kamu udah makan belum? Ingat, jangan sampai sakit langung kamu kumat lagi Iya belum sih, tadi soalnya nunggin mama saya datang kesini kan Cuman mama saya ngabarin kalau Gak jadi datang kesini karena kurang fit Tuh kan, berarti kamu belum makan Yaudah kamu makan dulu ya sekarang Baru setelah itu kamu mau pulang atau kemana, terserah Atau gini deh, kalau kamu masih mau disini Abis makan, aku tungguin kamu makan dulu Aku liatin keluar makan, baru aku kerumah aja ke apartemen Aku liatin mama Mayang Takut ya, maaf Tante Mayang gak enak badan karena Kemarin jagain kamu khawatir gitu Ya, mau gitu aja ya Kamu masih mau disini Gak, gak usah Bel Gak usah dapat Kamu emang baik Bel Sangat baik Dan perhatian sama semua orang Saya Mama Dan semua Al Semuanya jadi perhatian kamu Tapi Saya juga gak tau kenapa Bel Kenapa hati saya belum terbuka Meskipun saya juga sudah berusaha untuk bukanya Kamu kenapa di? Hmm? Gak, gak kenapa-kenapa Makan ya? Yaudah, yuk Aku pengen sama papa Ya udah Sini-sini sama papa Kamu pasti datang kesini mau ketemu sama anak kamu kan, Reina? Eh, kamu bicara apa Elsa? Eh, kamu bicara apa Elsa? Salah saya apa ya Tanta Reina kan juga udah tau kalo papanya dia itu ya Nino kan Ini momen bahagia Kamu gak perlu bicara seperti itu Astagfirullahaladzimah Kenapaan sih Elsa? Elsa kok gak ada capeknya bikin ulah sih? Elsa, Elsa kamu tuh gak pernah berubah Astagfirullahaladzimah Astagfirullahaladzimah Sa, kamu kenapa harus ngomong begitu sama Al sama Andin? Kenapa sih? Kamu kayak sengaja deh ngomong seperti itu Nino Kamu kesini mau ketemu sama Reina anak kamu? Gitu kan? Maksudnya apa? Mak Mama udah gak tau lagi mesti ngadepin kamu dengan cara yang... Yang baik tuh gimana? Aku juga sama, Ma Aku gak tau caranya lagi gimana Supaya kamu gak ngulang-ngulang kesalahan kamu Elsa Astagfirullahaladzimah Papa Kan aku udah bilang sama Mama Papa Apa yang aku bicarakan itu kan semuanya bener Reina juga udah tau kok kalo dia anaknya Nino Terus salahnya dimana coba? Ya salah, Sa Al masih amnesia Dia bisa bingung nantinya Dia harusnya gak mikirin Hal-hal yang belum perlu dia pikirin Sa Kalo Al gak amnesia Dia juga tau sejarah kamu Apa hubungan kamu? Sama Roy Sama keluarga Wondok pelita Papa gak perlu, Pak Kasih tau soal itu, Pak Perlu? Supaya kamu gak mengulang kesalahan kamu, San Ayo pulang yuk, Pak Aku bener-bener gak habis pikir, Ma Sampai kapan sih dia harus ganggu urusan orang lain? No, No Kamu harus lebih sabar lagi, No Ya tapi Elsa itu udah kayak duri dalam daging, Ma Semua urusan mau dicampurin Ngomong gak pada tempatnya Ngerusak suasana itu namanya, Ma Ya sebenernya sih kalo mama liat Elsa itu memang lagi cari perhatian aja Makin enak kecil Elsa tuh udah dewasa, Ma Cari perhatian buat apa coba? Ya No, kalo namanya perhatian tuh bukan anak kecil aja Yang kepengen diperhatiin Orang dewasa juga banyak kayak gitu Kenapa kesannya mau membelain Elsa ya? Loh, maksud kamu gimana? Maksudnya Karena masalah di perusahaan kamu itu ya Tolong deh, No Kamu, hidup kamu seperti ini nih Itu bukan kesalahan Elsa Jadi kamu gak perlu limpahkan semua itu ke Elsa Gak ada sangkut pautnya, No Aku gak ngomongin soal kerjaan Aku ngomongin Elsa nya, Ma Mama lupa Dari awal aku sampe hari ini Masalah di luar perusahaan Masalah hidup aku Itu dari siapa? Terus mama masih mau pilih lain Ya mama sih bukan belain Cuma kamu gak perlu bawa orang lain Untuk masuk ke terpurukan kamu sekarang ini Gak perlu kayak gitu juga dong Kamu tuh harus dewasa Hadepin ini semua Jangan kayak gitu Tuh kan Lagi pula Tadi kita pergi kayak gitu No Mama tuh terserang malu Gak enak Kita tuh gak diundang Terus maksain dateng kesana Gimana tuh pandangan orang ke kita Ya kan? Tapi karena aku hanya kangen sama Rena Maksud mama gak kangen Aku sampe belain-belain dateng tanpa diundang Itu karena aku kangen itu aja, Ma Aku juga gak akan mau Nyampurin kalo acara mereka Kau cuma pengen liat Rena No Mama juga sangat-sangat kangen sebenernya Tapi kan kondisinya lagi begini Halo? Hai No Sorry ya tadi teleponnya gak keangkat Soalnya aku masih tidur Ini juga kepala aku masih sakit banget Oh Syukurlah kalo gitu Yang penting kan baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja Kono Tadi mungkin tidurnya terlalu nyenyak Makanya gak denger waktu ada telepon Oh ya, by the way Semalam itu kamu Cuman nganterin aku pulang kan? Kita gak Gak apa maksudnya Aku Itu Saya tuh cuman Ngedropin abis itu balik Oh Oke oke Soalnya mbak aku bilang Dia tuh gak ngeliat kamu keluar dari kamarnya jam berapa Ya emang gak ngeliat si Bibi Karena langsung pulang Oke deh, kalo gitu Aku lagi ada urusan nanti kita sambung lagi ya No Mama kan sempet bilang Aku pulang subuh Apa Apa aku sempet pingsan ya Lo gimana keadaan sih emang? Baik-baik aja Alhamdulillah lah Syukurlah dia baik-baik aja Tapi aku masih gak habis pikir Gimana caranya emang? Bisa ngomong baik-baik ke Elsa Biar Sikapnya dijaga Terus kamu mau ngapain lagi ke Elsa No Apalagi No Udah lah Ngomong Biar gak kayak gitu Di kertas-kertas yang saya tulis ketika masih di pulau Diceritakan kalo saya juga merindukan Askara Anak yang saya sebut sebagai jagoan dalam keluarga saya Meski begitu Di kertas itu juga ada tulisan Kalo saya Juga gak bisa lepas hati Dari Reina Kamu pasti datang kesini mau ketemu sama anak kamu kan Reina Jadi Reina itu anak Nina Sebenernya ada apa ini ya? Apa sih yang sebenernya terjadi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Coba Kota 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 Terima kasih.